Sementara itu pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara 100% bagi siswa sekolah dasar berlangsung mulai Senin 17 Januari. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan telah memastikan seluruh unsur pendukung dalam penerapan protokol kesehatan sudah tersedia di masing-masing sekolah. Seluruh sekolah dasar di Kota Bata mulai menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% pada Senin ini. Diketahui untuk tingkat SMP, PTM 100% telah berjalan sejak Senin lalu, tepatnya tanggal 10 Januari 2022. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan mengatakan telah mengadakan rapat untuk memastikan seluruh sekolah siap melaksanakan PTM. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sekolah dalam menerapkan PTM 100% diantaranya ketersediaan sanitasi, kebersihan toilet, tempat cuci tangan, ketersediaan masker dan telah memiliki nota kesepahaman dengan puskesmas terdekat. Harus kondensi balik, kita sudah zoom kemarin kekampingan informasi itu. Berperbaikan insya Allah, yang SD sudah berbenah sekarang, kan Senin lalu masukkan. Saya rasa itu ya laksipis sebenarnya. Tidak perlu rekomendasi lagi dari distrik Pak? Tak perlu lagi. Rekomendasi itu yang kemarin, yang pada bulan september kemarin. Karena kita melihat kesiapannya, kemarin itu kan mereka belum punya pagi tangan atau selain macam. Sekarang kan mereka sudah punya tandon-tandon itu kan, yang oran-oran itu atau yang drum biru berada di masyarakat sekolah. Mereka siapkan wastafel selain macam. Sekarang ini kan tinggal, ya tengoklah kekurangan-kekurangan dikit-dikit. Tapi kita kan melalui pengawas-pengawas sekolah, itu saling pantau juga. Anggap 10 kemarin sudah mulai untuk menginjang SMP. SMP? SMP-MTS. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri, menambahkan pelaksanaan PTM 100% untuk tingkat SD menunggu capaian vaksinasi dosis 1. Untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun mencapai 50%. Meskipun hal tersebut tidak tertera dalam aturan yang disyaratkan SKB Menteri. Winner TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan. Pak Adi, tegur itu yang dari bawah. Ya, ya. Tuh. Tuh. Tuh.